Polda Metro Jaya melunching aplikasi Advo atau elektronik advokasi Polda Metro Jaya yang ditujukan untuk mempermudah konsultasi hukum bagi para personil kepolisian dan juga masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono mengatakan bahwa program ini merupakan salah satu program Kapolri yaitu program promoter dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Pada kesempatan ini tentunya saya ingin menyampaikan satu apresiasi kepada Bapak Kapolri bahwa program ini sebenarnya merupakan salah satu program daripada Bapak Kapolri yaitu program promoter dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Kalau kita melihat program Bapak Kapolri itu besarnya ada tiga. Yang pertama itu peningkatan kinerja, yang kedua perubahan utuh, yang ketiga itu adalah perlolaan manajemen media. Nah dari peningkatan kinerja itu salah satunya adalah peningkatan pelayanan publik yang berbasis IT. Nah kalau kita jabarkan lagi semua itu ada 11 program, dari 11 program nanti ada 64 kegiatan. Salah satunya adalah peningkatan hari ini. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Mungkin yang tahu Pak Karlo Bankom, mungkin ini baru yang pertama di Polri ya, baru Polda Metro Jaya mas ya. Tadi kita melihat bagaimana elektronik advokasi ini dibuat, ada fitur-fiturnya, fungsi-fungsinya. Di antaranya tadi adalah fungsinya itu yang pertama untuk pelayanan hukum, yang kedua itu diskusi-diskusi terkait permasalahan hukum, kemudian juga konsultasi hukum, kemudian sosialisasi hukum. Dengan adanya yang namanya EFOMETRO ini, tadi sampaikan juga oleh Pak Kapitku bagaimana kita memangkas jalur bioperasinya ini yang penting. Kalau kita bioperasi itu surat, melalui tahapan-tahapan, tapi sekarang bisa langsung dipangkas. Bahkan yang tentunya sangat saya apresiasi adalah satu kegiatannya terkait dengan konsultasi hukum. Di dalam aplikasi Advo sendiri terdapat enam fitur, di mana tiga fitur di antaranya bersifat interaktif tentang pelayanan hukum Polri, dan juga konsultasi hukum serta diskusi publik. Sedangkan untuk fitur pelayanan hukum, dalam aplikasi ini ditujukan untuk anggota Polri yang memang membutuhkan pendampingan hukum. Selain itu, fitur konsultasi hukum ditujukan untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi dan menyampaikan permasalahan hukumnya. Dalam aplikasi ini juga terdapat fitur live diskusi yang membahas masalah hukum dengan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan, Triberata TV. Salam, Triberata! Ya, kita berikan aplausi yang berjaya untuk launching elektronik apokasi fonda Nebrol Jaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.